Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon Menteri ke Kartanegara Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Dari Partai Demokrat ada dua mantan anggota TNI yang dipanggil Prabowo. Keduanya merupakan peraih bintang Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akademi Militer. Pertama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuthi Hidoyono atau AHY, pensiun dengan pangkat mayor. Kemudian Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara, pensiun dengan pangkat Letkol. Iftithah memiliki karir mentereng saat masih aktif di TNI. Iftithah lulusan terbaik tahun 1999 dari kecabangan Kaveleri. Iftithah pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Panglima TNI. Pernah juga menjadi pembantu asisten Sespri Presiden RI tahun 2019-2015. Sedangkan AHY menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000. Dia pensiun dini karena maju sebagai calon Gubernur Jakarta tahun 2017. AHY kembali diminta bergabung menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Subianto di Praga Kabupaten Raka. Iftithah mengunggah pembicaraan dengan Prabowo, yaitu terkait pembangunan untuk Indonesia bagian timur. Prabowo, lanjut Iftithah, menyampaikan bahwa untuk posisi strategis ini, dibutuhkan sosok berlatar belakang militer. Saya tidak bisa menyebut secara spesifik. Dikit aja Pak, kisik-kisik Pak, sektor apa gitu? Intinya tentang pembangunan Indonesia, terutama pembangunan Indonesia bagian timur. Beliau ingin bahwa adanya pemerataan pembangunan, tidak hanya berada di barat, di sektor barat, di sebagian barat, tapi juga di sektor Indonesia timur. Terutama terkait dengan isi beliau pertumbuhan ekonomi di atas 18%. Jadi membutuhkan kinergitas seluruh kementerian dan di seluruh sektor, di seluruh wilayah. Terima kasih. Tapi ini Menteri yang baru di Kabinet Prabowo Gibran atau gimana? Tunggu nanti beliau biar yang mengumumkan sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.